Oke selamat datang kembali di channel Easy Media kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memapping atau meng-assign page Akai MPK Mini ini dengan menggunakan Map Window pada Virtual Instrument Addictive Drum 2 Pertama pastikan MPK Mini sudah terhubung dengan PC atau laptop kalian Kemudian buka Addictive Drum Klik di bagian pojok kiri atas Di tab Audio dan MIDI Setup Untuk memastikan apakah setup sudah benar Dan hardware yang kalian gunakan sudah terkoneksi dengan Addictive Drum Pilih Audio Device yang kalian gunakan Kemudian disini saya menggunakan ASIO Audio Device Kemudian di bagian Device ini Pilih Audio Interface yang kalian gunakan Saya pakai Behringer jadi saya pilih Behringer Tentukan sample rate yang kalian pakai Saya pakai 48000Hz saja Kemudian pastikan Active MIDI Input Ini ter-checklist ya Karena kalau tidak ter-checklist kalian tidak akan bisa mendengar suara apa-apa saat kalian memainkan pad atau key ini Ya Dan ini kalau sudah ter-checklist Kemudian kita coba test dengan mengklik tab test ini Kalau terdengar bunyi seperti ini Artinya hardware sukses terkoneksi Oke Kita tutup Pastikan juga di program nomor berapa kalian ingin memapping pad pad ini Dan bank apa ya Bank A Atau Bank B Sebagai contoh kita coba select program 1 Dan banknya adalah Bank A ya Sekarang kita klik di bagian pojok kanan atas Terlihat tab icon tanda tanya atau question mark ya Kita klik Kemudian klik Map Window Maka akan terbuka tampilan seperti ini Nah di bagian Map Preset yang ini Terlihat by default adalah Addictive Drum 2 Standart ya Kita klik di sini Kemudian pilih Empty Dan kita lihat di bagian tengah ini Ini adalah seksion part-part drum yang sudah dikeluarkan Terlompokkan sesuai jenis instrumennya ya Misalnya di sini kita lihat ada kick Snare I head Tom dan lain sebagainya Dan di atas sini Kita juga bisa melihat visual atau tampilan dari Part Drum yang ingin kita seleksi Dan kita mapping ya Mulai dari merknya Tipe plus size nya Ya Oke di sini misalnya kita menggunakan kick Dengan size dengan ukuran 22 x 14 inch Ya Dan brand atau merknya adalah Great Round Beige Nah cara menggantinya tinggal klik icon segitiga Ya Yang ini Ke atas atau ke bawah Ya Seperti itu Kemudian untuk mendengar seperti apa bunyinya Kita tinggal klik saja icon nya Disini Seperti itu Nah kalau sudah mendapatkan sound yang kita inginkan Kemudian kita coba mapping ke pad-pad ini ya Terserah kalian mau assign atau mapping sound-sound ini Di pad nomor berapa ya Nomor 1, 2, 3 Terserah bebas ya Sebagai contoh kita coba mapping kick drum ini ke pad 1 ya Caranya klik tab learn ini Disini Ya Kita klik Maka tab nya akan berubah menjadi orange Seperti ini Kemudian tab atau tekan pad 1 Dua kali Ya Satu Dua Maka sound kick akan otomatis ter mapping Di pad 1 Oke Kemudian Pad 2 Misalnya saja kita coba mapping dengan suara snare ya Nah disini ada berbagai jenis suara yang dihasilkan dari snare ini Ya Kalau dilihat ini sepertinya adalah jenis pukulan snare nya ya Ada snare rim shot, snare open hit, snare side stick dan lain sebagainya ya Jadi silahkan kalian seleksi Ya dengan cara Tekan learn ini dulu Ya kemudian kita tekan pad nya Nah seperti itu Kalau untuk mendengarkan suara seperti apa suara yang lainnya tinggal Tekan learn juga Tekan learn ini dan kita tekan pad nya Nah seperti itu ya Nah saya akan coba memakai yang ini ya snare shallow hit Oke Kemudian di pad nomor 3 Kita coba ganti Kita coba mapping dengan tom 2 Ya Tekan learn Dan tekan pad 3 Dua kali 1 2 Oke Maka dia akan otomatis ter mapping Kemudian pad nomor 4 Kita coba mapping dengan suara Symbol misalnya ya Symbol crash Kita dengarkan dulu suaranya Tekan lah misalnya yang ini saja ya Kita tekan learn Kita klik learn Dan kita tap 2 kali Di pad 4 1 2 Oke Dia sudah ter mapping Kemudian pad 5 Kita coba Assign atau kita mapping dengan Tom 3 Ya Kita klik learn Dan kita tap 2 kali di pad 5 1 2 Oke Dan kemudian pad 6 ya Pad 6 ini kita coba mapping dengan suara Snare juga ya Tapi yang karakternya sedikit berbeda dari yang ini Ya Kita coba yang lain Kita coba yang ini Seperti apa Oh ini rim shot Nah Kita coba pakai yang ini ya Kita Klik learn Dan kita tap 2 kali pada pad Ya Oke Kemudian Pad nomor 7 Pad nomor 7 Kita coba mapping dengan Dan suara tom 4 Misalnya ya Kita klik learn Dan kita tap 2 kali pada pad Oke Seperti itu Kemudian pad yang terakhir Pad 8 Kita coba mapping dengan Eh Suara I hate Ya Kita coba dengarkan dulu Nah Saya coba Kita coba pakai yang ini saja ya Sebagai contoh Oke Kalau sudah sekarang kita coba Save Mapping yang sudah kita buat Caranya kembali ke section map reset Yang ini Klik disini Dan klik save Oke Nah disini Klik di area ini Satu kali Dan kita rename Kita namakan ya Oke misalnya kita namakan dengan Test Mapping Mapping MPK Mini Satu ya Kemudian klik save Dan kemudian di bagian bawah kanan ini Ya Kita klik di tab Set this as my default Kita klik ini Dan kita klik ok Oke selesai Kita tutup additive dalam Kemudian kita buka kembali Kita lihat apakah Mapping berhasil Tersimpan ya Kita tutup Kemudian kita buka kembali Oke Sekarang kita coba mainkan Select program 1 ya Karena kita tadi mau mapping di program 1 Oke kita coba Kick betul ya Snare Tom 2 Symbol Ini adalah Tom 3 tadi Snare 2 Tom 4 Dan Eye Head Oke Jadi Mapping berhasil ya Nah untuk membahas lebih detail mengenai Virtual drums ini Saya akan coba bahas di segmen video berikutnya ya Oke segitu aja informasi yang bisa saya share Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi di dalam video ini Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share Jika menurut kalian video ini bermanfaat Tetap sehat Tetap semangat Tetap produktif Dan selamat berkreasi Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih